Intro Babak 4 besar atau semifinal Liga 3 Sona Sulawesi Selatan kembali bergulir Tergabung di Grup J PS Nenema Lomo Sidrap Meladeni Persijo Jene Ponto Di Stadion Bauma CP Kabupaten Pindrang Sabtu 26 Oktober 2019 Di laga kompetisi Liga 3 Grup J Sulawesi Selatan PS Nenema Lomo berhasil mengamankan poin Setelah menumbangkan Persijo Jene Ponto Yang juga merupakan tim kuda hitam Selama Liga 3 Sulawesi Selatan ini berlangsung Di babak pertama pertandingan cukup menarik Meski kedua tim saling menyerang Akan tetapi tidak banyak peluang terjadi Untuk mencita gol Babak pertama berakhir dengan skor kacamata 0-0 untuk kedua tim Di babak kedua PS Nenema Lomo Menambah amunisi baru dengan dimasukkannya Pemain nomor 24 Arman Menggantikan Kamal Hidayah Serta Bruno Asek Menggantikan Fadli Pertandingan semakin menarik Karena terlihat permainan PS Nenema Lomo Yang semakin menekan PS Nenema Lomo sempat mengancam Pertahanan Persijo Jene Ponto Dengan tendangan keras dari Mubarak Tapi sayang bola membentur tiang gawang Menjelang pertandingan babak kedua berakhir Akhirnya gol pun tercipta Berkat tendangan sudut yang dimanfaatkan oleh Pemain PS Nenema Lomo Sadam Dengan sundulannya yang menggetarkan gawang Jene Ponto Gol untuk PS Nenema Lomo Persijo Jene Ponto 0 PS Nenema Lomo 1 Satu-satunya gol yang tercipta Di lapangan bawah mas CP Pindrang ini Diciptakan pemain PS Nenema Lomo Sidrap Muhammad Sadam di menit ke-88 Sampai peluit tanda akhir pertandingan berbunyi Gol sematawayang Muhammad Sadam ini Membuat tim Asuhan Faisal Untuk sementara puncaki kelasemen grup C Dengan 3 poin Pertandingan selanjutnya PS Nenema Lomo akan menjamu tuan rumah Perspin Pindrang Turut hadir dalam menyaksikan jalannya pertandingan Ketua ASKAP PSSI Sidrap Sutarnido Lamando Anggota DPRD Kasman dan Arya Yoga Tim Liputan AJP News Pertandingan selanjutnya Pertandingan selanjutnya Per Änded S보 Step Ser Sep 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 Sep